Inilah salah satu contoh pertinju yang lebih mengutamakan gayanya Yang awalnya banyak gaya, akhirnya ia dibuat sengsara Dan kali ini swordfighter member olahraga merangkum beberapa laga petinju sombong yang nantinya mendapat balasannya Laga pertama yakni laga derby Australia antara Rocky Ogden melawar Mark Slaib Sebelum laga, Mark dengan angkunya di hadapan lawannya Ia merasa ia sudah menjadi petinju bepan atas, padahal aslinya ia petinju kelas 3 Bahkan saat berpepasan dengan Rocky, ia memancing keributan 18 Juni 2023, akhirnya keduanya sudah berada di ring yang sama Namun apa yang terjadi, Mark ternyata kemampuannya tak sebanding dengan mulut besarnya Pasalnya di ronde pertama saja, ia sudah dibuat tumbang berkali-kali Ya, begitulah jika suka banyak gaya Petinju kedua yang gayanya juga berlebihan yakni Claudio Marrero Kala itu, ia melawan Jesus Rogers Marrero yang merasa dirinya berstatus sang jawara, akhirnya ia meremehkan lawannya Terlihat sekali di laga ini, ia banyak bermain-main Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali Per leimana menerapannya berkali-kali-kali kemampuannya Keeni sepoknya mengejar Terlihat lagi, kesebutu-kera MarreroHmm, datuk malanya, ini sepoknya Rekiris oli paling lihat Perasaan yang dia Madame Apa itu, ia Crossan Ketika Oh! Yang ini berkali-kali-kali kemampuannya Ketika Oh! Anakubu, polis laying-kali kemampuannya Yang ini berkali kemampuannya Tampak masak Ketika Oh! Wow! Ia terlihat Hingga akhirnya karma itu datang saat di ronde ke tujuh Tak kalah menariknya dari sebelumnya, petinju ini juga sangat sombong di hadapan lawannya Ya petinju ini bernama Rauf, kala itu ia melawan Permanov Rauf yang jauh lebih berpengalaman membuat dirinya merasa sombong Sangat jelas itu adalah bentuk penghinaan pada lawannya Hingga akhirnya ia mendapat karmanya Hingga akhirnya adalah bentuk penghinaan pada lawannya Sampai mengalami cedera cukup parah di pahanya Mungkin petinju ini jauh lebih angkuh lagi, ya dialah Alek Hanen Kala itu ia melawan Andre Mikhailovic Bukannya touch up, malah ia memukul perut lawannya Gangkuhan Alek memang sudah ia perlihatkan sebelum pertandingan Di hadapan Andre, ia memberi gestur akan mengalahkannya Dan tak disangka setelah keduanya di atas ring, Alek malah kembali berulah Dan benar saja setelah itu, karma kejam itu menghampirinya Ya Meski Andre sudah marah, namun ia masih memberi hormat pada petinju sombong itu. Termasuk petinju ini yang juga rada-rada sombong, ya dialah Charles Martin. Kala itu, ia melawan petinju muda berbakat, Anthony Joshua. Martin yang kala itu berstatus pemilik sebuah juara IBF dan belum tersentuh kekalahan, membuat dirinya merasa unggul. Apalagi yang dilawan adalah anak muda yang baru muncul ke permukaan. Sebelum laga, ia berjanji akan meng-KO Joshua. Namun apa yang terjadi, setelah keduanya berada di atas ring, petinju sombong itu malah dibuat tak karuan oleh anak muda itu. Tidak ada di atas ring, menginggirkan kembang 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 kembang. Sampai jumpa, kata-kata-kata. Tapi Joshua sudah berpada di atas ring, terusnya berada di atas ringan, dan juga di atas ringan. Dan Joshua, di atas ringan. So, I'm going to knock it out. Period. DESTROYED! Overdone. Britain has a new world, have you? HAHAHAHA Uuuhhhhhhhhhhhhhhhh Let's get ready to rumble! Go!